Ibu, selain faktor cuaca tadi memang curah hujan yang cukup tinggi, bagaimana dengan faktor lingkungan? Karena banyak sekali mungkin pembangunan yang pada akhirnya menyebabkan longsor, ditambah lagi hujan yang deras. Betul sekali, tidak dapat kita pungkiri, sering terlihat hujannya itu sebetulnya belum ekstrim. Masih 50 mm, kalau ekstrim kan batasannya 150 mm dalam 24 jam. Tetapi sering terjadi, hujannya itu belum mencapai 100 mm. Jadi sebetulnya hujannya belum ekstrim. Tetapi dampaknya sudah ekstrim karena kondisi lingkungannya, daya kapasitas atau daya dukung lingkungan yang sudah terganggu, yang sudah tidak sanggup untuk menampung meresapkan air ke dalam tanah ataupun menampung di dalam kolam-kolam curah hujan yang sebetulnya belum ekstrim tadi. Jadi masih istilahnya hujan lebat atau sangat lebat. Jadi faktor lingkungan memang fakta di lapangan menunjukkan berpengaruh terhadap terjadinya bencana hidrometeorologi yang dipicu oleh cuaca ekstrim. Jadi cuaca itu pemicunya, lingkungan adalah yang mengkondisikan suatu wilayah itu rentan. Selain lingkungan juga sistem dan manajemen pengelolaan lingkungan tersebut. Yaitu bagaimana sistem manajemen tata airnya, bagaimana sistem manajemen perlindungan lingkungannya. Dan yang terakhir adalah faktor penghuni dari lingkungan tersebut, apakah benar-benar bersungguh-sungguh untuk menjaga lingkungan atau memelihara lingkungan tersebut. Jadi memang ada beberapa faktor yang di lapangan kita lihat berpengaruh terhadap terjadinya bencana. Oke, Ibu ini sampai kapan mungkin cuaca ekstrim diprediksi terjadi dan bagaimana cara warga untuk mengupdate terus terkait dengan perkiraan cuaca terbaru, Ibu? Cuaca ekstrim diprediksi terjadi selama puncak musim hujan. Sebagian besar wilayah Indonesia mengalami puncak musim hujan sampai bulan Februari akhir dan Maret. Dan bagaimana cara mengakses informasi. Yang pertama, install aplikasi mobile phone info BMKG. Di situ akan selalu ada notifikasi, informasi, peringatan dini dan perakiraan cuaca. Kemudian juga follow sosial media info BMKG dan laman BMKG dan juga selalu memperhatikan apa yang disampaikan oleh pemerintah daerah di situ. Dan juga melalui laman tadi, laman info BMKG yang sudah kami sebutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas informasinya. Masyarakat juga bisa ya terus mengupdate perkiraan cuaca sebelum akhirnya keluar rumah ataupun juga menjaga lingkungannya. Dan jangan lupa untuk yang update adalah harus informasi resmi dari BMKG. Betul sekali. Terima kasih Ibu telah bergabung bersama kami di INews siang. Terima kasih Ibu.